Warga Nahdli Yin di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Sampang, Madura antusias menyambut puncak resepsi satu abad NU yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mereka mulai berangkat dari tempatnya masing-masing dengan berbagai kendaraan. Bahkan pihak panitia menerima informasi ada sebanyak 7.000 lebih warga Nahdli Yin yang rela ke Sidoarjo demi momen sejarah satu abad NU. Ketua Tanfidzia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Mohamad Itkan Bushiri mengatakan, dalam momentum satu abad Nahdlatul Ulama mengatakan antusias warga Nahdli Yin ini merupakan bentuk kecintaan warga kepada para ulama leluhur pendiri Nahdlatul Ulama. Sudah tercatat jumlah peserta itu 7.272. Dan sejak 8 hari yang lalu itu selalu bertambah jumlahnya. Saya tidak tahu jumlah hari ini berapa, karena kita melaporkan kepada PBNU 8 hari yang lalu. Tepatnya hari Minggu itu ditutup terakhir melalui jumlahnya 7.272. Tambahan ini saya tidak tahu. Yang pasti ini bisa lebih banyak, karena setiap harinya bertambah. Selain itu, Kiai Haji Itkan berpesan kepada semua warga Nahdli Yin asal Sampang berbekal takwah untuk bersama hadir mengutihkan Stadion Delta Sidoarjo pada 7 Februari 2023.